Oke halo semuanya kembali lagi bersama Mas Ali disini kali ini Mas Ali bakal membandingkan atau comparison antara Digimon SS plus yang akan kalian dapat dari event jumping nanti nah ini ada gua bakal bandingin dari Digimon Susano Monsin alias Susin dan darkness Bagramon alias DB nah tapi sebelum itu jangan lupa guys untuk subscribe channel Mas Ali jangan lupa like-nya juga sama jangan lupa share ke temen kalian dan kalau punya duit berlebih bisa join membership gua yang harganya murah banget daripada beli kacang mending beli membership gua dan kalau mau support gua juga bisa di Saweria Oke kita bakal ngebandingin jadi ada beberapa aspek yang gua bandingin itu ada bestatnya ada skill damage-nya skill efek skill apa areanya terus ada tampilannya terus ada jogres dan levelingnya Oke Mari kita bahas yang pertama yaitu bestat Oke Mari kita head to head antara start dari apa Susano Monsin eh susin sama DB guys nah ini udah ada kiri kanan gua udah bandingin yang kanan itu kebedanya enggak gua apa klon untuk bloknya terus yang kiri itu susinnya itu eh fashionnya perfect sama tapi DB enggak jadi nanti kita nggak ngebandingin blok sama efesiennya guys Nah jadi sampai de aja atau defense aja Oke langsung aja kita mulai nah ini nanti gak bakal gua kasih poin yang apa poinnya lebih banyak nanti akan menang gitu jadi kita kasih poin jadi misalnya kiri nanti menang dapet satu yang karena menang dapet satu terus 2345 dan kawan-kawan ya Oke Mari kita bandingkan Oke yang pertama itu HP nya guys HP susan Shin itu ada 38.375 nah sedangkan HP DB itu ada 50.816 Oke otomatis yang menang itu DB nah berarti satu poin untuk DB Oke jadi kita tambahin satu untuk nilainya si Ragnas Bagramon menang nah untuk DS nya DS nya apa susan Omonsin itu 15.466 sama DB juga 15.466 Oke jadi sama guys seri nah draw jadi enggak ada poin untuk keduanya eh atau dapet poin dua-duanya Oke gua nggak usah kita tambahin poin ya jadi draw aja Oke untuk attack nya disini karena bestetnya apa susan Omonsin itu eh apa persennya 139,86 persen dia dapat attack 23.625 nah sedangkan DB dapat 22411 nah ini karena ada perbedaan persen jadi perbedaan persen jadi 13 138,68 persen satunya 139,86 persen nah ini eh perbedaannya tuh lumayan jauh tapi menurut gua sih masih menang susan Omonsin walaupun sama-sama persennya Oke jadi kita tambahin poin ke susan Omonsin guys kasih satu Oke sekarang masih satu-satu Oke untuk AS nya AS nya susan Omonsin itu 1540 sedangkan DB itu 1400 nah semakin kecil AS nya itu semakin bagus guys jadi pemenangnya adalah Darkness Bagramon AS itu attack speed ya guys Oke kita tambahin jadi dua Oke sekarang masih dipimpin oleh DB untuk komparisonnya Oke terus CT nya CT nya susin itu 234 persen sedangkan DB itu 228 persen Oke jadi pemenangnya pemenangnya itu ada susan Omonsin wah ini apa balap-balapan nih jadi persaingan ketat nih untuk HT nya itu sama pasti sama untuk HT semua Digimon jadi otomatis seri guys sama-sama 1170 ini tergantung dari Temerlu sama silu Oke untuk defense nya defense susin itu 2221 sedangkan DB itu 2254 nah ini beda sudah tipis banget tapi yang menang itu adalah DB jadi DB mendapatkan satu poin Oke jadi 32 guys Nah untuk BL sama investinya yang kata gua itu nggak bakal kita bandingin Oke selanjutnya kita bakal ngebahas dari skill Digimon tersebut nah ini bakal lebih seru lagi nih kita bahas skill Digimon ya Oke disini kita bakal bahas skillnya Oke yang pertama itu ada skill 1 nah skill satunya dari susan Omon itu eh DS nya itu apa memakan konsumsi 771 sedangkan eh DB itu 1215 nah semakin kecil DS nya nah itu itu semakin bagus soalnya semakin hemat guys jadi pemenangnya itu ada susan Omonsin jadi poin nih buat susan Omonsin nah ini tiga jadinya guys nah tiga tiga sama ya Oke terus kita lihat lagi ini ada eh ateknya nah ateknya itu susan Omonsin itu 16.898 sedangkan DB itu 23.662 Oke jadi pemenangnya adalah db jadi semakin gede ateknya semakin mantap gitu Nah untuk eh apa cooldown nya cooldown untuk susan Omons itu 4 second sedangkan db itu 5 second nah jadi pemenangnya adalah susan karena semakin kecil cooldown nya itu semakin baik guys tapi lebih bagus sih DMC gede cooldown nya dikit nah jadi jadi apa jadi ini poin untuk susan Omonsin Oke nah jadi untuk skill 1 nya masih jadi sama guys jadi 4 4 Oke kita lanjut ke skill 2 nya guys Oke ini untuk skill 2 nya apa eh Darkness Bagramon itu ada Eternal Dark Mare sama skill 2 nya susan itu ada even Thunder nah jadi untuk DS nya untuk susan itu ngabisin 17.000 at 1735 sedangkan DB itu 2675 nah berarti pemenangnya adalah susan kita tulis berarti susan guys DS nya lebih kecil Nah untuk yang apa tagnya tagnya susan itu 49.322 sedangkan DB 58.968 Oke jadi pemenangnya adalah eh apa sih DB gitu karena lebih tinggi gede tagnya Nah untuk yang apa skill area apa skill nya jadi ini skill nya DB itu punya efek membuat lawan menjadi batu atau stone atau petrify guys nah jadi halawan nggak bisa ngapa ngapain selama beberapa detik nah sedangkan susan itu nggak punya efek apa-apa nah jadi pemenangnya adalah DB karena dia skill nya itu eh apa punya eh efek gitu di pemenangnya DB guys 6 berarti ya Mari kita ganti 6 Oke untuk eh yang terakhir itu ada cooldown F2 nya cooldown nya susan itu 9 second sedangkan eh Darkness Bagramon itu ada 11 second nah jadi pemenangnya tetap susan Nah ini jadinya balap-balapan ya ini gua mau ngebandingin malah nggak ada yang terlihat pemenangnya guys oke langsung aja kita lanjut ke F3 nya guys Nah disini ada F3 nya guys untuk F3 nya dari DB itu ada Belpair Ice sama kalau F3 nya susan itu ada Blade of the Heaven Nah sama-sama level 15 oke kita bandingkan DS Consume nya itu gedean apa eh susan dia itu ada 9635 sedangkan untuk DB itu cuma 6804 Nah jadi pemenangnya DB nah sebelum-sebelumnya padahal menangnya sini ya siapa susan Akhirnya si BD menang dalam DS Consume Oke kita lanjut lagi untuk apa attack nya dia tuh kena 273.049 Nah sedangkan DB itu 30 372.459 Jauh banget perbedaannya guys jadi pemenangnya adalah DB lagi guys Jadi DB8 ya Nah karena apa F3 nya DB itu punya efek Jadi musuhnya bakal ada kena skill efek Kena DPS atau damage per second setelah Apa kena F3 nya Jadi bakal ngasih apa Damage over time Dan jadi Apa Pemenangnya adalah Si DB gitu Karena punya efek Sedangkan F3 susan Itu nggak ngasih efek apa-apa Jadi 9 Wih gila Mimpin Untuk cooldown nya Sama-sama guys Untuk cooldown nya 1 menit 10 detik Nah Jadi mirip-mirip nih hampir sama F3 nya 1 menit 10 detik Nah Karena Apa Susin punya F4 Sedangkan si Apa Darkness Bagramon itu Nggak punya F4 Jadi kalah dari jumlah skill Nah pemenangnya adalah Susin guys Karena dia jumlah skillnya Skillnya ada 4 Nah Disini juga Susin itu punya skill area Yaitu Zero Arms Orochi Nah sedangkan DB itu nggak punya skill area apapun guys Dia Hanya skill single target Nah jadi Pemenangnya adalah Susano Monsin Karena dia punya F4 Yang sebagai AOA Nah kita Wih Masih menangan DB guys Masih 9 Banding 8 Oke Kita bandingin lagi Apalagi Kita bandingin Nah kita bandingin lagi Dari Sisi tampilan Oke Mari kita bandingkan dari Sisi tampilan Nah Sisi tampilan Untuk Apa Susano Monsin Ini Dia tuh Kayak robot ya guys Kayak gue Kayak robot Kayak Gundam Kayak Ya kayak Ksatria Kuno Masih gue Tampilannya ciamik Apalagi Ditambahin terbang 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 Terus Laser Jadi Oke banget lah Menurut gue Jadi menurut gue Ini pendapat pribadi gue ya Gue lebih suka Susano Monsin Jadi gue ngasih poin 1 Ke Susano Monsin Untuk Darkness Mbagramon Gue kurang suka Karena Vibesnya kayak liat Om-om Berjenggot Dikasih kekuatan Cahaya Eh kegelapan Terus ditambahin sayap Terus kayak mutasi Gak jelas gitu Ya pokoknya Kalo kesan-kesan jahat Atau Kesan Vilainnya itu Dapet banget sih Tapi karena gue gak suka Om-om kayak gitu Jadi Gue skip Kecuali kayak model Belzimon Nah itu oke gitu Walaupun dia vilain Tapi kece gitu Kece Eh kecing gitu Jadi Gue gak milih Untuk Darkness Mbagramonnya Jadi Gue memilih untuk Susano Monsin Oke Poinnya sekarang itu 9 Banding 9 Untuk dari segi tampilan Nah oke Sekarang kita bahas dari segi Eh Apa Jogres dan leveling Oke Jadi kita bakal Jogres Dari sisi Jogres dan leveling Nah Jogresnya dari Susano Monsin ini Adalah 2 Digimon Yaitu Kaisar Greymon Sama Apa Makna Garurumon Jadi dia butuh 2 Digimon Buat Jogres Nah sedangkan Kalau untuk Darkness Bagramon Dia butuh 3 Digimon Nah Bagramon Terus ada Deadly Exmon Terus ada Dari Skull Knightmon Nah nanti baru bisa Jogres Nah ini Kelihatan ya Gue geser kesini kali ya Tadi ini Makna Garurumonnya Nah ini tadi ada Deadly Exmonnya Terus ada Skull Knightmonnya Nah semakin Dikit Jogresan lu Itu semakin baik Kenapa Karena levelingnya Biar gak mampus gitu Kalau semakin banyak Digimon lu Levelingnya Makin mampus Asli Lu leveling Panglongmon aja coba 4 Digimon Sekaligus gitu Capek Parah gitu Bagus tampilannya Oke lah Cuman Mati aja gitu Leveling 4 Digimon Kalau gue sih Males ya Capek ya gitu 4 Digimon 2 aja udah ngapan-ngapan Apalagi 3, 4, 5 gitu Nah kalau menurut gue Jadi pemenangnya Adalah Susano Monshin Untuk dari segi Apa Jogres gitu Eh Jogres Sorry Dari segi leveling Nah ini Jadi poinnya Akan Masuk ke Sushin Nah Sip Jadi 10 Nah Sip Nah Terus Gue bakal bahas juga Untuk segi Jogres Nah Untuk Jogres Si Susano Monshin Sama Magna Gerumon Dia pake Jogres Cheap Nah ini Gampang didapetinnya Untuk Jogres Cheap Entah kalian dapet dari Gacarer Apa Dicode Atau misalnya dari Hasil ngejogresin Digimon lain Dapet ini gratis Satu day dan Yang Apa Wasable gitu ya Apa sekali pake Disposable Kalau nggak salah Wasable anjir Terus Bisa juga dapet dari Colo gitu Nah untuk Dragnes Bagramon Kalian Bisa juga Dapet Digi Cross X Chip itu Dapetnya dari Culumon gitu Culumon yang disini Setiap hari Dia bakal ngasih Nah 5 kali Digi X Cross Chip gitu Jadi bakal dapet 5 Nah menurut gue ini Sama-sama aja Kalau jaman dulu Kalau jaman dulu Colo Menurut gue bakal menang Dari Susano Monshin Nah Tapi kalau sekarang Kalian bisa dapetin Jogras Chip sama Digi X Cross Chip Dari Colo Nah Tapi di arena Apa di Gangko Kalian cuma bisa dapet Jogras Chip gitu Gak bisa dapet Digi X Cross Chip Nah menurut gue ini Sama-sama aja gitu Maksud gue imbang aja gitu Maksudnya Dapetnya nggak Terlalu susah Kalau jaman dulu Gue pasti pilih Susano Monshin Karena lebih gampang Dapet Jogras Chip ya Tapi kalau untuk sekarang Kita bisa dapet dari Colo Untuk digi Cross Chip nya Guys Jadi Menurut gue sih Masih Apa ya Masih Oke lah gitu Masih balance Dua-duanya Nah untuk Apa Yang lainnya Nah Oke guys Jadi Itu tadi yang gue bandingin Nah ini pendapat Pribadi gue aja Untuk membandingkan Kalau menurut kalian Ah nggak lah Menurut gue Bagusan DB Susin udah kurang Nah Nggak masalah guys Karena Gue bakal disclaimer juga Nah Untuk Digimon ini Sebenernya bukan untuk Dibandingkan Karena Ngebandingin Digimon Virus Dan vaksin itu Apa ya Kayak Ngebandingin Nyatuin minyak sama air gitu Nggak bakal bisa gitu Karena lu ngebandingin Dua atribut yang berbeda gitu Kecuali lu bandingin Virus sama virus Itu baru Apple to Apple gitu Ini mah Apple to jeruk gitu Jadi nggak bakal Apa ya Nggak sama banget gitu Tapi gue bakal ngasih tau Kalian aja Untuk comparison ini Sebagai Pembanding kalian Untuk memutuskan Gue bakal ngambil apa Untuk Jogres Eh Jogres sorry Untuk Event Jumping selanjutnya Apakah gue bakal ngambil Darkness Bagramon Apakah gue bakal ngambil Susano Monsin Nah Itu balik lagi ke kalian Nah Jadi gue kasih data ini Semoga bisa bantu kalian Buat memutuskan Ambil Jogres Apa Jogres lagi Ambil DB Atau Susin Nah Kalau saran dari gue sih Ambil dua-duanya Jadi bikin ID yang ada Susano Monsin Bikin ID yang ada DB gitu Win-win solution gitu Tapi Ya mainnya ganti-ganti Iya Nggak bisa langsung dapet satu akun gitu Oke Nanti bakal ada video ini Part 2 nya Bakal gue coba Jajal Untuk perbandingannya Di dalam dungeon guys Jadi Kalian bisa lihat Data statistiknya Untuk Apa Perbandingan kedepannya Dalam dungeon Oke Sekian dari gue Semoga Perbandingan ini membantu Untuk Poinnya ini Cuman seru-seruan aja Jadi nggak mutlak Misalnya ini 10 nih Yang menang Susano Monsin Berarti Susano Monsin Lebih bagus Nggak dong Ini cuman sebagai Seru-seruan aja gitu Jadi nggak musti Soalnya ini kan beda Atribut Yang bagus tuh Sebenernya lo punya dua-duanya Oke Terima kasih yang udah nonton video Mas Ali kali ini Gue baru Pertama kali bikin format video kayak gini Semoga kalian suka Kalau misalnya kalian suka Kalian bisa komen di kolom komentar Thank you banget yang udah nonton video kali ini Jangan lupa nonton video gue yang lain Dan jangan lupa join membership gue Banyak video-video menarik Yang bisa kalian lihat disitu Oke thank you yang udah nonton Sampai dijumpa di video selanjutnya Tingin see you Dadah semuanya Dadah Sub indo by broth3rmax